PKS Pekanbaru menilai lengsernya Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru sebagai keputusan yang ilegal. PKS akan segera melakukan koordinasi dengan DPW, Riau, dan DPP karena kasus Hamdani telah mendapatkan sorotan dari Presiden PKS. Ketua DPD PKS Pekanbaru, Ahmi Yul Rauf, menilai keputusan paripurna DPRD Pekanbaru yang memperhentikan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru cacat hukum. Pasalnya penjadwalan banmus dengan agenda paripurna yang digelar selasa siang itu tidak melibatkan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru yang sah seperti yang diatur oleh Tata Tertib DPRD. Untuk itu PKS Pekanbaru merasa kejadian ini sebagai hal yang perlu diluruskan. Untuk langkah lanjutan dari kasus ini, Ahmi Yul mengaku sedang melakukan koordinasi dengan DPW PKS Riau, termasuk DPP PKS di Jakarta. Pasalnya kasus Hamdani sudah menjadi sorotan dari Presiden PKS. Pasti, kalau itu pasti, karena kita sudah menjadi perhatian Presiden, Presiden PKS. Jadi dari sisi sumber daya, kita disupport. Ya kalau kawan-kawan mengatakan ini Zolimi, ya ibaratnya kita ini anaknya, nah gitu ya. Ya bapaknya nggak rela, ya. Kamu ingin kita dibiarkan bekerja sendiri, berjuang sendiri, gitu. Saat ini DPD PKS Pekanbaru sedang merangkum semua kronologi kejadian dan bahan-bahan pembelaan terkait hasil putusan badan kehormatan DPD Pekanbaru dan mekanisme paripurna yang banyak melanggar tata tertib DPRT Pekanbaru. Bili Pranata, Teju Sudiro, Cirea TV melaporkan.